Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, berdasarkan pertemuan dengan Menteri Perhubungan dan Menko Maritim, Bandara Internasional Jabar atau BIJB akan disuntik dana setidaknya 625 miliar rupiah dari angka Sapura. Hal tersebut diharapkannya akan membuat cash flow BIJB berlangsung lancar. Selain itu, sisa saham BIJB 11% pun sudah dimintai investor. Ditemui usai melantik Bupati dan Wakil Bupati Cirebon di Gedung Sate Bandung Jumat pagi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, berdasarkan kesepakatan dengan Menteri Perhubungan dan Menko Maritim, Kamis kemarin, BIJB akan disuntik dana setidaknya 625 miliar rupiah dari PT Angka Sapura II yang akan dicicil selama 3 tahun. Gubernur yang akrab di Sapa Emil ini berharap, hal tersebut membuat cash flow BIJB berlangsung lancar. Selain itu, sisa saham BIJB sebesar 11% senilai 200 miliar sudah diminati investor. Pemberangkatan Haji Kloter Jabar dari BIJB pun sudah disepakati. Ya, sudah disepakati kemarin dirapat dengan Pak Menteri Perhubungan dan Menko Maritim, Pak Lugut, bahwa BIJB akan disuntikkan dana sekitar 625 miliar dari Angka Sapura. Tim akan dicicil selama 3 tahun, sehingga akan membuat cash flow dari BIJB berlangsung dengan lancar. Kemudian ada sisa saham 11%, senilai 200-an miliar, itu sudah diminati juga oleh investasi dan mudah-mudahan agusus beres. Sehingga insya Allah tidak ada kendala di tahun ini terkait keuangan dari BIJB. Plus sudah disepakati Haji di BIJB, isunya hanya masalah asramanya, embarkasi, sedang dibanding-bandingkan sementara sewa hotel kemungkinan besar sedang dibandingkan antara di Cerebon atau di Majalengka, mana yang memandang. Saat ini, pihak Pemprov Jabar tinggal menentukan asrama atau embarkasi bagi calon jemaah Haji asal Jabar di Cerebon atau di Majalengka. Budi Hartati, Bandung TV